Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih bersama kita dari kelompok 6 podcast kuliah di ilmu kebidanaan dan kebajiran nah kali ini kita dari kelompok podcast 6 akan membahas tentang patologi kepentingan jadi sebelum kita maju dulu ke arah podcast kita kenalan dulu yuk sama temen-temen dari kelompok 6 ada siapa aja sih siapa aja nih disini mungkin kita kenalan dulu yuk bisa saling sapa Halo Rio gimana kabarnya Halo Dixon semuanya Oke mantap lanjut ke Faris Rahman Dias Halo Faris Halo Dixon Halo semuanya mendengarkan kabar baik dong Halo Halo terus ini one and only one cewek kita ada Safira Gustina Maulan Halo Safira Halo semuanya teman-teman Oke udah kenal ya berarti mungkin kita bisa langsung masuk ke materi yang akan kita bahas nah disini kita akan membahas tentang patologi kepentingan jadi apa aja yang ada di dalam patologi kepentingan akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kita mungkin mungkin kita akan mulai dari patologi kepentingan Mola mungkin bisa didefinisikan nih Mola itu sebenarnya nyakit tentang apa sih Oke jadi disini gua akan menjelaskan sedikit banyak tentang Mola ya jadi sebenarnya penyakit Mola ini itu merupakan kondisi dimana placenta kebuntingan itu mengalami abnormalitas nih akibat embryo yang mengalami kematian gitu jadi kondisi embryonya itu dalam penyakit ini itu dalam kondisi mati di usia kebuntingan yang masih muda namun placentanya sendiri itu tetap berkembang dengan baik walaupun dengan bentuknya memang tidak teratur gitu Nah Mola yang berbentuk seperti tumor ini dia akan berkembang dari jaringan embryo jadi bukan dari jaringan maternalnya Nah Mola sendiri itu ada yang bersifat sempurna dan juga bersifat parsial gitu Nah sebagai info juga Mola ini memiliki beberapa bentuk lainnya seperti Mola sistika itu dimana placentanya ini tetap tumbuh dan berkembang tetapi sampai terbentuk sistik gitu atau tumor nah jadi selanjutnya juga ada nih Mola yang dinamakan Mola hidatidosa itu bentuknya seperti anggur Nah jadi Mola jenis ini biasanya sih diikuti dengan edema placenta jadi akumulasi cairannya pada parenkyma fili terus juga ditandai dengan hilangnya pembuluh darah pada fetus gitu jadi tidak ditemukannya pembuluh darah pada fetus Nah Mola dan bentuk lainnya itu biasanya ada juga nih namanya Mola filosa jadi dimana fili filikorion ini tumbuhnya secara berlebihan gitu terus juga ada namanya Mola sanguinolenta atau biasa disebut Mola darah yang biasanya juga disertai dengan pendarahan yang terakhir nih ada Mola karnosa Mola karnosa ini dia merupakan jenis Mola yang menyerupai daging gitu Nah sebagai tambahan juga jadi untuk diagnosa Mola ini itu hanya bisa dilakukan melalui prosedur laparatomi terus juga ada endoskopi juga bisa melalui di WSG gitu Oh gitu ya jadi banyak banget ya jadi jari-jari Mola itu ya terus untuk faktor penyebabnya nih jaris ya faktor penyebabnya itu kira-kira disebabkan oleh apa ini Mola dan tadi disebutkan adanya sifat sempurna dan parsial itu yang membedakan apa ya Oke jadi secara umum ya jadi penyebab Mola ini belum dipastikan gitu belum di belum dapat dipastikan kira-kira apa nih penyebab dari Mola ini tapi beberapa studi memang menjelaskan bahwa Mola ini dapat terjadi dikarenakan umur maternal saat kebuntingan itu terlalu muda ataupun terlalu tua Nah tadi juga sempat ditanyakan ya terkait dengan Mola sempurna dan juga Mola parsial jadi Mola yang bersifat sempurna ini itu biasanya terjadi karena sel telur yang dibuahi oleh lebih dari satu sperma ataupun bisa dari monosperma yang tereplikasi jadi sehingga nantinya DNA paternal aja nih yang terekspresi pada embryo gitu udah gitu selain itu juga Mola ini nantinya Mola yang sempurna ini akan membentuk kromosom dengan jumlah 46 XX dan XY lalu untuk Mola yang bersifat parsial itu biasanya disebabkan oleh ovum yang terfetalisasi oleh dua sperma dan akhirnya akan menghasilkan jumlah triploid yaitu kromosom berjumlah 69 gitu Terus dampak dari Mola ini seperti apa sih Riz? Oke jadi dampak dari Mola ini secara umum ya pasti ditemukan adanya akumulasi cairan pada jaringan tropoblastik entah itu di placenta ataupun di korion Nah Mola ini biasanya nanti akan menyebabkan gangguan pada jaringan sekitar placenta apabila pertumbuhannya makin progresif gitu Nah selain itu juga biasanya ditemukan juga nih ada belum ditemukan sorry jadi belum ditemukan nih adanya dampak pada induk pasca misalnya Mola ini diangkat gitu gitu sih Oh gitu ya Terus kan kalau ada kasus-kasus seperti ini pasti ada penanggulangannya kan Nah untuk cara mengatasi kondisi seperti ini harus dilakukan apa ya? Oke jadi untuk cara mengatasi sapi yang mengalami Mola itu sebenarnya awalnya itu harus dilakukan dulu perbaikan pada kondisinya gitu Jadi secara umum kita bisa untuk koreksi terlebih dahulu kondisi dehidrasi apabila sapinya dehidrasi terus juga kita bisa transfusi darah terlebih dahulu kalau misalnya sapinya mengalami anemia berat terus juga misalnya ada gejala seperti preeklampsia terus juga hiperemesis gravidarum terus juga hipotiroidisme itu harus ditangani terlebih dahulu sesuai dengan penyakitnya Nah untuk pengeluaran jaringan Mola sendiri secara umum ini disebutkan aja jadi ada yang pertama ada kuratase atau kurat ya dikurat lalu juga ada histerektomi atau pengangkatan uterus ataupun dengan terapi profilaksis dan juga sitostasika gitu Oh gitu ya terus mungkin kita bisa lanjut ke mumifikasi ya Oke ya makasih banyak Faris mungkin lanjut dari teman-teman yang ada tahu nih apa itu mumifikasi sebenarnya jadi definisi mumifikasi itu apa sih? Oke Riksang sekarang aku mau jelasin tentang mumifikasi mumifikasi fetus itu adalah kematian janin dalam keadaan yang aseptis dalam rahim induknya kasus ini bisa terjadi pada sapi, kambing, domba, kuda, babi, anjing dan kucing mumifikasi fetus ini merugikan peternak atau guider karena dapat mengurangi produktivitas hewannya siap-siap terus kondisi mumifikasi itu seperti apa ya Yuk? kondisi mumifikasi ini hanya dapat terjadi jika lingkungannya terlalu kering atau keadaan oksigenya terlalu rendah misalnya dalam rahim yang servisnya tertutup kondisi aseptis ini menyebabkan tidak adanya bakteri pengurang yang dapat membutuhkan fetus sehingga keadaan mayat fetus ini kering, burus dan seperti kulitnya kasar proses penolongan fetus atau oksifikasi juga harus selesai untuk mumifikasi ini dapat terjadi hmm gitu ya terus faktor penyebabnya apa aja Yuk? faktor penyebab mumifikasi fetus ada banyak misalnya faktor genetik mekanik atau infeksi dari mikroba patogen faktor genetik misalnya sapi reskursi dan jersi serta babi yang secara genetik lebih saling mengalami kasus mumifikasi faktor mekaniknya berupa kompresi dan tersiorahim atau tali pusat yang dapat membunuh fetus dalam keadaan aseptis di dalam rahim indukan infeksi mikroba penyebab mumifikasi ada beragam tergantung pada spesiesnya oh gitu ya berarti untuk hewan ternak sendiri nih Yuk ada penyebab khususnya apa enggak? kalau di hewan ternak misalnya sapi penyebabnya diduga berupa penyakit bovine viral daerian leptospirosis dan protozoa neospora caninum ada domba berupa infeksi voxiela amidofila abortus dan toxoplasma gondi sedangkan pada babi diduga penyebabnya adalah parvovirus babi hmm gitu ya kalau di hewan kesayangan ada enggak Yuk yang dapat menyerang ini? kalau di hewan kesayangan contohnya anjing mikroba patogeni itu kenan herpervirus karena dapat menembus placenta sedangkan kalau di kucing feline pancoping virus karena alasannya yang sama juga dapat menembus placenta dampak dari mumifikasi ini apa sih Yuk? nah mumifikasi ini dapat merugikan pertenak secara finansial dan secara waktu karena kasus ini biasanya terjadi pada pertengahan atau seperti akhir masa kebuntingan tapi untuk hewannya sendiri kasus ini tidak terlalu berbahaya karena pasca mumifikasi tingkat kesuburan hewannya ini tidak berpengaruh drastis ada cara penanggulangannya enggak? buat ini mumifikasi cara penanggulangannya yang paling utama sih ngeluarin mayat fetusnya dulu dari cara mengunduk bisa pakai hormon misalnya prustaguladin atau estrogen atau misalnya kalau terapi hormon tidak berhasil cara alasan kita yaitu di bedah tidak akan bedahnya yaitu histerotomy kolkotomy atau laparotomy frame untuk pencegahannya yang biasanya dilakukan itu menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan yang lain paling tidak mencegah adanya mikroba ketogen penyebab mumifikasi fetus begitu cara penanggulannya oke mantep banget ya Rio jelasinnya oke dari mumifikasi kita beralih nih ke masyerasi buat Safira boleh tolong disampaikan enggak apa itu tentang masyerasi thank you Dixon boleh banget dong jadi masyerasi fetus ini merupakan mumifikasi fetus seperti yang tadi Rio jelasin tapi dibarengi oleh infeksi akibat mikroorganisme yang terdapat di dalam huterus tulang-tulang dari fetus ini mengalami osifikasi dan material fetus tidak terabsorsi secara sempurna oleh tubuh dari teman tersebut masyerasi fetus atau penghancuran fetus dapat terjadi pada setiap kebuntingan namun resikonya jauh lebih tinggi pada hewan yang menerita penyakit trichomoniasis dan juga fibrosis gitu ya nah untuk selanjutnya nih apa aja sih faktor yang dapat menyebabkan masyerasi Vir? jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan masyerasi yang pertama itu masyerasi fetus dapat terjadi jika fetus yang mati dipertahankan di dalam korpus uterum lalu diikuti dengan terbukanya pintu cervix sehingga pintu cervix yang terbuka menjadi pusat masuknya bakteri autolitik dan bakteri lainnya ke dalam uterus lalu dalam banyak kasus tulang yang terlalu besar juga dapat akhirnya tertinggal di dalam uterus dan tidak dapat dikeluarkan hingga akhirnya mencegah terjadinya konsepsi lalu masyerasi fetus juga dapat disebabkan oleh efek samping dari pemberian progesteron terkait dosis umur dan juga spesies pasien yang kurang sesuai lalu pemberian progesteron selama fase kehamilan akan mengakibatkan maskulinisasi pada fetus betina dan kematian fetus hingga akhirnya berujung pada maserasi atau mumifikasi lalu maserasi juga dapat terjadi karena gagalan dari aborsi fetus bakteri kemudian masuk ke dalam uterus melalui dilatasi cervix dan kombinasi dari putrefaksi dan autolisis jaringan lunak yang dihancurkan akhirnya meninggalkan masa tulang di dalam fetus masa tulang dari fetus di dalam uterus hingga akhirnya berkembang menjadi maserasi nah maserasi ini juga dapat terjadi pada beberapa spesies ini tapi sangat sering terjadi pada sapi anjing dan juga kucing oke oke selanjutnya apa aja sih dampak yang terjadi pada hewan yang pernah mengalami maserasi baik jadi maserasi ini banyak kasus yang berhasil disembuhkan tapi ada dampak yang tertinggal pada hewan tersebut kadang-kadang masa sisa maserasi ini dapat melekat pada diming kuterus sehingga sulit untuk dikeluarkan fetus yang mengalami kebusukan dalam kuterus akan menyebabkan leriran vagina yang berbau busuk lalu dampak lainnya yang akan terus teringgal pada hewan yaitu penurunan tingkat fertilitas pada hewan yang pernah menderita maserasi sehingga hewan yang pernah menderita maserasi disarankan sangat berhati-hati saat hewan tersebut akan dikawinkan kembali dan hewan yang pernah mengalami maserasi juga kemungkinan mengalami kerusakan pada endometrium akibat fragment-fragment tulang pada maserasi fetus yang akhirnya mengakibatkan prognosis yang jelek pada hewan dan juga fertilitasnya tidak dapat kembali ke fertilitas semula oke siap terus kalau sampai terjadi kasus seperti ini nih kita cara mengobati atau menanggulangi gangguan keberuntungan maserasi ini pada hewan gimana ya? baik jadi banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk mengobati maserasi ini yang pertama yaitu terapi namun terapi jarang membuahkan hasil yang memuaskan kali ini karena sulitnya mengeluarkan fragment-fragment tulang yang tersisa di dalam uterus lalu jika terapi tidak berhasil jika lubang serfix bisa dimasuki oleh jari tangan seperti pada hewan besar sangat memungkinkan untuk mengeluarkan fragment-fragment tulang dan diikuti dengan pembersihan uterus lalu bisa juga dilakukan bantuan berupa suntikan prostagandine lokal dalam berbagai dalam berbagai laporan suntikan ini memberikan hasil yang memuaskan dalam membantu untuk menjilatasi lubang serfix lalu dapat dilakukan juga pemberian steel bistrol dan juga estradiol yang juga membantu untuk relaksasi serfix dan involusi pada korpus utero penyintikan tunggal pada penyintikan tunggal estrogen pada serfix dapat menyebabkan fetus keluar dalam waktu 37 sampai 72 jam setelah penyuntikan dan dosis tinggi tunggal estrogen juga biasanya berhasil untuk mendilatasi cervix atau ekspulsi fetus selama 24 sampai 36 jam pada sapi lalu jika semua metode sudah dilalui dan penanganannya belum berhasil bisa dilanjutkan dengan histerectomy atau seksio cesarea dan juga ovary histerectomy namun jarang dilakukan karena pertimbangan ekonomi jadinya lumayan namun histerectomy dan ovary histerectomy dibutuhkan untuk dilakukan pada hewan kecil yang mengalami masyarasi karena ini merupakan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya toksikasi dan juga toksikasi dari uterin interina primer dari hewan tersebut oke siap paham nih jadi tentang masyarasi itu apa makasih banyak kita lanjut nih ke yang akhir yaitu supervecundasi dan supervetasi jadi apa apa sih supervecundasi dan supervetasi dan apa aja hewan yang dapat mengalaminya oke gue coba untuk menjawab nih ya terkait dengan supervecundasi dan supervetasi jadi supervecundasi dulu nih jadi supervecundasi ini bisa disebutkan sebagai fenomena yang memang jarang terjadi itu di saat ovarium kanan dan ovarium kiri atau salah satunya itu melepaskan ovum dalam satu siklus estrus lalu dibuahi nih oleh dua pejantan lebih dari meting yang terpisah dalam satu periode gitu nah untuk supervetasi ini itu dapat terjadi saat betina bunting itu dikawinkan dan dibuahi dengan dua atau lebih embryo yang dihasilkan dari siklus ovulasi dan konsepsi yang berbeda namun ada pada uterus yang saat bersamaan gitu nah supervetasi ini perlu di note bahwa berbeda dengan pelahiran kembar gitu dimana dua atau lebih keturunan dari genotip yang sama ini itu diproduksi selama siklus ovulasi tunggal yang ada pada uterus selama masa kebuntingan yang sama nah untuk peristiwa ini tadi ditanyakan ya hewan yang dapat mengalami itu siapa aja kayak apa aja gitu ke siapa aja jadi peristiwa ini itu umum terjadi pada anjing kucing dan juga sapi gitu mantep banget nih Pak Ries jelasinnya terus penyebabnya yang terjadi pada kasus ini apa aja ya Ries? oke jadi tadi mau diperjelas lagi gitu jadi supervekundasi ini kan terjadi di saat hewan betina ini mengovulasikan dua atau lebih ovum lalu dibuahi oleh jantan yang berbeda dalam satu siklus periode nah untuk kelahiran kembar nih ya mungkin bisa dijelasin juga jadi untuk kelahiran kembar ini kan ketika betina monokokos itu secara alami berovulasi dua atau lebih ovum pada satu siklus estrus lalu dia dikawingi oleh satu pejantan sehingga nantinya ada dua atau lebih embryo yang dihasilkan oleh pejantan yang sama yang ada di saluran reproduksi nah kalau untuk kembar identik itu terjadi setelah pembelahan satu embryo itu menghasilkan dua embryo dengan genetip yang identik nah untuk supervetasi ini biasanya sering dikelirukan nih sama supervekundasi jadi supervetasi ini terjadi saat betina itu mengovulasikan dua atau lebih ovum itu selama periode estrus yang sama lalu ovum ini dibuahi oleh sperma dari dua atau lebih pejantan gitu nah untuk sampai saat ini sebenarnya penyebab dari supervekundasi dan supervetasi ini memang masih belum diketahui gitu jadi memang karena jarangnya kasus yang terjadi ini kita jadi susah untuk menemukan penyebab yang pasti dari kasus ini gitu oke mantep banget ya terus dampak dari terjadinya supervekundasi dan supervetasi apa ya Riz? oke jadi secara umum untuk dampak dari terjadinya supervekundasi dan supervetasi ini yang pastinya adalah kelahiran prematur gitu jadi kelahiran prematur ini itu dapat terjadi memang karena umur embryo yang berbeda sehingga nantinya menyebabkan embryo yang tua ini akan lahir terlebih dahulu nih gitu dibandingkan embryo yang muda jadi nantinya embryo yang muda ini akan ikut dengan embryo yang lebih tua untuk lahir gitu makanya terjadi prematur nah untuk partus prematur ini nantinya bisa aja menyebabkan bayi hewan yang lebih muda ini mengalami disnea lalu juga badan yang lahir yang lebih rendah lalu juga permasalahan pada gerakan dan koordinasi lalu juga perkembangan organnya memang pastinya belum lengkap bahasa neonatus gitu nah selain itu juga kemungkinannya bisa aja terjadi conjoint twins atau kemarsiam gitu akibat dari supervekundasi dan supervetasi ini terus juga pada induknya bisa terjadi preeklamasi terus juga anemia malpresentasi dan juga hemorragik nantinya saat sedang partus gitu oh gitu ya terus kalau penanganannya sendiri nih penanganannya sendiri dari supervekundasi dan supervetasi itu apa aja oke jadi untuk penanganannya misalnya ditemukan adanya kasus supervekundasi dan supervetasi ini bisa kita lakukan yaitu operasi sesar tapi kita juga harus memperhatikan dulu nih kondisi embryonya seperti apa lalu untuk umur embryonya seperti apa dan juga umur induknya seperti apa dan juga nantinya kita harus memperhatikan perkembangan embryonya dan juga perkembangan induknya gitu nah selain itu juga biasanya dapat dilakukan penanganan preeklampsia nih yang terdiri dari pengobatan medik dan juga penanganan obstetrik jadi penanganan obstetrik ini memang ditujukan untuk melahirkan bayi pada saat yang di saat induk itu optimal jadi di saat sebelum janin itu mati dalam kandungan tetapi memang janin ini sudah cukup matur untuk hidup di luar uterus gitu maka dari itu kita harus memantau nih umur janin itu kira-kira sudah sampai mana dan juga untuk nantinya bisa menentukan waktunya yang tepat untuk dilakukan penanganan obstetrik ini dan salah satunya itu bisa melalui USG nih teman-teman gitu mantep banget wah banyak banget ya berarti ilmu-ilmu yang dapat kita pahami dan juga dapatkan dari podcast kali ini jadi kalau dari aku sendiri bisa menyimpulkan suatu gunang merah bahwa banyak penyakit maupun kelainan yang dapat menyerang bahkan saat dalam keadaan partus pada hewan dalam keadaan penting juga terus kasus-kasus seperti mula mumifikasi maserasi superfekundasi dan superfekundasi merupakan contoh dari patologi kebuntingan setiap patologi kebuntingan apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat dapat menyebabkan kerugian baik dari aspek kesehatan aspek waktu kerugian waktu maupun dari kerugian ekonomi wah udah cukup banyak banget ya yang kita dapat dari podcast ini mungkin cukup aja dari kita untuk saling sharing juga mungkin bisa kita tutup dan lain kali kita ketemu di sesi selanjutnya oke mungkin dari saya Riksa Restafana selaku moderator dari kelompok 6 izin pun pamit dan undur diri kita bertemu di lain kesempatan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semua bye wassalam dadah semuanya sampai ketemu selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati